Gue memutuskan pensiun dari Airware, jenuh dan update-nya monoton. Harus diperbaiki kalau Airware mau bertahan jangka panjang. Lalu bug berikutnya juga ada bug yang seperti ini. Iya, ini cukup unik sih. Bisa dilihat di situ, karakternya tanpa kepala, kepalanya ilang. Oke, jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok Rebirth. Karena game ini sebenarnya baru aja merilis update baru. Tapi entah kenapa, player-nya justru ngerasa update baru ini banyak banget masalahnya. Baru juga sebulan, gue liat-liat ini game dramanya udah ngalahin sinetron. Astagfirullah, itu perbatan tercelah. Sayang banget ya, padahal menurut gue secara konsep game ini udah bagus banget. Ditambah lagi kita gak perlu ngabisin waktu yang terlalu banyak untuk main game ini. Karena ya gak ada sistem AFK grinding-nya. Oh iya, tapi kalau memang kalian main game yang perlu AFK grinding, mendingan kalian pake UG Phone. UG Phone adalah aplikasi Cloud Phone yang akan membantu kita untuk tetap loginin karakter kita. Jadi, kita bisa AFK grinding selama 24 jam tanpa kita perlu takut PC atau HP kita kepanasan atau bahkan sampe rusak. Di sini gue lagi mainin 2 game, yang kiri ROX, yang kanan ROR. Bisa dilihat di sini, dua-duanya sama-sama lancar. Grafiknya juga oke banget. Yang ROR pun begitu, grafiknya pun lancar. Ditambah lagi, sekarang ada fitur WASD. Nah di sini ya, ROR-nya gerak WASD lancar banget. Lalu di ROX, WASD-nya juga enak banget. Jadi, kita bisa mainin di UG Phone ini dengan lebih enak lagi. Nah, kalau kalian mau beli UG Phone, kalian bisa pake kode promo cerita untuk dapet 488 diamond untuk dapet diskon saat pembelian paket UG Phone. Nah, jadi langsung aja kunjungin website-nya UG Phone. Link-nya udah gue taruh di deskripsi. Oke, sebelum gue bahas, gue mau disclaimer dulu. Di sini gue gak ada maksud untuk ngejelek-jelekin game ini. Dan juga, gue gak bermaksud untuk ngajak kalian pensiun dari ROR ya. Sama sekali enggak. Karena mungkin di antara dari kalian, akan ada yang berpikir Alah bang, lu mah antek-anteknya ROX. Lu pasti mau bikin game saya yang sepi kan? Bala bapak engkau. Enggak sama sekali ya. Karena gue sendiri pun masih main game ini. Oke, nah jadi kenapa gue bikin konten ini? Karena beberapa hari belakangan ini, ada beberapa komen yang menurut gue cukup meresahkan tentang ROR ini. Kita langsung munculin aja komennya ya. Yang pertama, dari Lysia Anastasia 3283. Gue memutuskan pensiun dari ROR. Jenuh dan update-nya monoton. Harus diperbaiki kalau ROR mau bertahan jangka panjang. Oke, gak cuma satu, ada lagi. Dari Richard Aswindo 4812. ROR kacau banget kok. Update-nya gak jelas, bug di mana-mana. Konten late game gak ada, persis kayak Ragnarok Labirin ini sih. Kalau kalian masih inget Ragnarok Labirin, itu adalah RO yang cukup parah. Iya, itu adalah RO yang tutup buka sampai 3 kali. Iya, itu adalah RO yang paling ancur. Intinya cuma duit, duit, dan duit. Aku tak peduli. Di kepala aku hanya ada uang, dan bagaimana aku bisa keluar dari kemiskinan. Oke, tapi gue berharap ROR ini bukan Ragnarok Labirin 2.0 ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa permasalahan dari update kali ini. Yang pertama tentu saja tampilan landscape-nya. Jadi sebenarnya udah banyak banget player yang minta bahwa game ini ngerilis update landscape. Selama ini kan kalau kita mau main landscape, itu kita harus pakai aplikasi tambahan atau pakai emulator. Itu bisa. Nah, sekarang akhirnya gamenya memenuhi permintaan para playernya. Dia merilis update landscape. Nah, kalau kita coba di sini. Set. Nah, ini kita udah berubah jadi landscape. Gue fullscreen-in dulu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita lihat di sini. Menunya hilang semua. Iya, di sini cuma setting. Tuh ya. Dan nggak ada apa-apa lagi. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini developernya ngelawak apa gimana? Lama-lama naik-naik ke puncak komedi. Tinggi-tinggi sekali. Oke, kalaupun ini bug. Gue harap ini cepat-cepat diselesaikan ya. Tapi, gue di sini akan coba untuk positif. Oke. Nah, kalau kita bandingin. Misalnya kita pakai mode landscape kan bentuknya begini. Nah, ini mode lurusnya. Mode vertikalnya kan begini. Nah, kalau pakai mode ini kita tuh switch skill-nya susah. Tuh ya. Agak susah. Nah, kalau kita ganti ke mode landscape. Ini gue full-in lagi. Nah, ini tuh lebih gampang. Iya, jadi mungkin buat instance, buat PvP akan lebih gampang pakai mode landscape. Tapi balik lagi itu gue sangat berusaha untuk positif ya. Iya. Tapi menurut gue secara overall ya tetap menunya harus ada sih. Karena kalau hilang gini agak aneh juga. Oke. Ya, jadi itu yang pertama adalah masalah landscape-nya. Menurut gue ini cukup parah sih. Oke. Semoga aja cepat dibenerin ya. Iya. Lalu lanjut. Bentar. Ini gue balikin ke vertical dulu aja. Biar lebih enak. Biar menunya full lagi. Iya. Nah, lalu berikutnya ada beberapa bug tambahan juga. Yang pertama adalah bug O-series. Iya. Sampai video ini diangkat. Sampai video ini dibuat. Bug itu sebenarnya belum benar-benar bersih. Ya, jadi bug-nya itu kurang lebih kayak gini. Nih, kalau teman-teman lihat. Itu bisa dilihat. Itu di dalam instance-nya nge-lag banget. FPS-nya drop parah banget. Nah, kalau ini terjadi ke satu atau dua orang mungkin masalah PC-nya atau masalah mobile-nya. Tapi ini terjadi ke banyak banget orang. Iya, di dalam instance nge-lag itu. Udah danjanya susah. Lama. Nge-lag mula patah-patah. Gimana kagak naik pitam? Nah, gak cuma sampai di situ. Gak cuma nge-lag. Tapi ada bug lanjutannya juga. Di sini bisa teman-teman lihat di screenshot yang ini. Pintunya gak mau kebuka. Iya, di dalam instance O-series itu ada pintunya. Dan ini pintunya gak mau kebuka. Pintu ritual namanya kalau gak salah. Pintunya gak mau kebuka. Ini artinya instance-nya gak bisa dilanjutin lagi. Bayangin aja. Kita udah capek-capek instance. Terus di tengah-tengah instance-nya gak bisa dilanjutin. Karena nge-bug dan kita harus ngulang dari awal. Itu agak suram sih. Jadi gue berharap semoga aja bug ini cepat dibenerin. Supaya game ini bisa bertahan dalam jangka panjang sih. Oke. Iya. Lalu bug berikutnya juga ada bug yang seperti ini. Iya. Ini cukup unik sih. Bisa dilihat di situ. Karakternya tanpa kepala. Kepalanya hilang. Gue gak paham kemana itu. Udah mirip sertaan gue liat dia. Maksudku kau manusia atau siluman? Oke. Ya ini mungkin minor. Tapi ya secara visual agak jelek jadinya. Karena gak ada kepalanya gini. Semoga aja ini juga cepat dibenerin ya. Oke. Nah lalu lanjut. Berikutnya ada lagi bug yang ini. Nah ini gak terjadi di semua server. Tapi di beberapa server. Eventnya itu gak bisa kebuka. Jadi cuma polosan putih gini doang. Oke. Ini akan merugikan. Karena ini artinya. Beberapa orang akan telat untuk ngikutin eventnya. Karena ROR ini. Baru aja merilis event baru sebenernya. Oke. Nah ngomongin soal event. Kita akan ngebahas soal eventnya sekarang ya. Nah ini dia event terbaru dari ROR. Namanya adalah Night Shadow. Pertama kali gue denger event ini. Jujur gue sangat berekspektasi tinggi. Bahwa ini akan jadi event yang cukup bagus. Ya karena namanya cukup bagus. Night Shadow. Tapi setelah rilis. Ternyata. Ini adalah event yang sama aja. Kayak event kura-kura kemarin. Bedanya. Cuma kemarin petnya itu kan kura-kura. Sekarang petnya jadi rakun. Itu doang. Nah lalu disini juga. Dari yang tadinya kumpulin daun. Berubah jadi kumpulin candy. Udah diganti itu doang. Wow. Luar biasa kreatif sekali game ini. Tuh kan jadi rakun tangan. Iya ini sayang banget. Karena menurut gue game yang umurnya baru sebulan. Harusnya punya banyak stock event yang cukup bagus. Punya banyak stock event yang kreatif gitu. Jadi bukan event yang diulang. Ini baru pertama kali rilis. Eventnya langsung diulang. Ini kan agak sayang. Jadi intinya disini sama aja tuh. Kita bisa dapet beginian. Hadiahnya. Card sama pet. Card sama pet. Dan juga. Card sama pet. Semuanya sama aja. Gak ada yang beda. Oke harganya pun juga sama kayaknya deh. Nih. Harganya pun sama persis. Iya jadi menurut gue. Ini agak sayang sih. Tapi walaupun begitu. Sebenernya RR sendiri. Ada event yang cukup bagus. Kalau kita lihat disini. Disini. Di special offer. Bukan disini. Sorry. Di benefit ya. Nah disini sign in for card. Ini adalah event yang menurut gue cukup bagus sih. Dimana kita masih bisa dapetin. Card card. MVP mini disini tuh ya. Secara gratis. Nah event kayak gini yang menurut gue harus dibanyakin. Dan dipertahankin. Event kayak gini akan bikin playernya seneng. Dan jadinya gamenya jadi rame kan. Oke. Tapi sayangnya ya. Event ini cuma satu. Dan durasinya cukup lama. 3 bulan. 90 hari. Tapi gak apa-apa lah ya. Paling gak. Kita bisa dapet card MVP gratis. Itu udah bagus banget. Menurut gue. ROR harus sering-sering bikin event kayak gini sih. Mungkin dia bisa belajar. Dari 7H Idol. Menurut gue. Itu game Idol yang cukup bagus. Eventnya banyak. Dan playernya juga seneng-seneng aja main disana. Oke. Mungkin ya harus belajar dari sana. Ya tapi gue harus akuin. Ini adalah event yang cukup bagus. Iya. Lalu lanjut. Apalagi ya. Hadiah lainnya sih. Eh hadiah event lainnya sih sama aja nih ya. Gak ada yang berbeda sama sekali. Oke. Event ini juga ada nih sekarang. Ada event ini lagi. Dan ini pun sama persis. Ada mount. Ada kostum. Ada emoticon. Emoji ya. Dan kawan-kawannya. Harganya pun sama persis. Iya. Jadi menurut gue. ROR ini harus memberikan sesuatu yang berbeda gitu. Jangan sampai dia update-nya sangat monoton kayak gini. Ini tuh sayang banget. Apalagi. Sekali lagi gue bilang. Game ini umurnya baru sebulan kan. Harusnya game ini tuh punya masa depan yang cerah banget. Tapi karena diulang-ulang gini ya. Pasti player lama-lama bosen juga kan. Harusnya event itu ada elemen of surprise-nya. Ada sesuatu yang beda gitu. Yang bikin orang semangat main. Bukan cuma sekedar ada doang. Karena game-game zaman sekarang. Menurut gue eventnya tuh bagus-bagus banget. Jadi kalau mereka gak bisa bikin eventnya cukup kreatif. Menurut gue. ROR ini bisa kalah saing sama game-game lain sih. Kalau gak bisa bersaing lama-lama tutup. Mengenaskan. Dimana ini? Apakah kita sudah metong? Tidak. Tidak mungkin. Nah lalu masalah berikutnya juga adalah. Content late game-nya. Iya. Sekarang ini maksimal levelnya di angka 60. Dan setelah itu orang-orang udah sampai ke level 60. Bingung mau ngapain. Kalau kita lihat di map-nya sini. Kita jalan ke Kavra-nya dulu. Mana tuh Kavra? Kavra, Kavra, Kavra. Dimana Kavra? Kavra. Nah ini. Kavra employee. Kita jalan. Gas. Kalau kita lihat di sini. Map-nya itu gak ada perubahan atau penambahan sama sekali sih. Iya. Nih. Terakhir itu cuma sampai di undersea tunnel. Setelah itu belum ada lagi. Nah masalahnya update-nya itu harus cepat. Karena sekarang ini banyak banget player-nya dia yang udah sampai ke level 60. Dan kalau udah mentok sebenernya mereka bingung mau ngapain. Karena game idol gini tuh harusnya jangka panjang sih. Dalam artian milestone-nya tuh panjang banget. Contohnya kayak game-game Ragnarok Labirin aja deh. Game RO yang agak gagal itu. Istihbar anak. Dia aja itu milestone-nya panjang banget. Jadi walaupun kita idol login sesekali. Itu kita masih ada sesuatu yang bisa kita kejar. Nah kalau di sini udah 60 udah mentok. Kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah di end. Jadi menurut gue update ini harus cepat. Segera dirilis. Karena kalau gak ya agak bahaya buat gamenya. Karena kalau player udah mentok. Udah jenuh. Gak tau mau ngapain. Ya ujung-ujungnya pensiun. Karena di game ini kan sebenernya fitur PVP-nya belum ada. Ada KVM tapi ya. Menurut gue gak sebagus itu. Dan mau apa lagi yang dikejar. Kalau misalkan gak ada level lanjutannya. Gak ada map lanjutannya. Kan itu sayang banget. Ya semoga aja dia cepat-cepat merilis map baru ya. Oke. Ya itu untuk update-nya. Lalu terakhir. Permasalahan yang ada di game ini. Sekarang juga adalah market-nya. Iya. Sama persis kayak Erlex. Diamondnya juga hilang disini. Udah gak ada diamond sama sekali. Padahal diamond ini menurut gue penting banget. Karena di game ini. Kita tuh bisa belanja berbagai macam hal di game. Eh di game. Dengan diamond maksud gue. Tuh ya. Bisa beli pet. Beli card. Dan kawan-kawannya. Ini penting banget. Sementara kalau diamond hilang. Free player dan low spender. Itu akan sulit banget. Untuk dapetin item-item. Kayak gini sih. Iya. Ujung-ujungnya. Mau gak mau. Mereka harus top up. Ya top up disini. Ya mau gak mau. Mereka harus top up. Tapi kalau rakyat jelata seperti gue. Dipaksa untuk top up banyak-banyak. Yang ada rekeningnya kejang-kejang. Alhamdulillah. Bangkrut. Ya jadi menurut gue. Game yang usianya baru sebulan. Dan diamondnya abis. Itu agak parah sih. Karena airwax sendiri. Itu mulai abis. Kalau gue gak salah ya. Itu sekitar setahun dua tahunan. Baru diamondnya mulai abis. Iya. Tapi disini. Ini tuh baru sebulan dan udah rontok. Ini tuh cukup gawat sih. Oke. Ya semoga aja ada solusi. Untuk diamond abis ini. Iya. Jadi kurang lebih itu tadi. Beberapa permasalahan dari Ragnarok Rebirth. Sejujurnya gue sangat berharap. Game ini bisa jangka panjang ya. Karena secara konsep. Gue suka banget sama game ini. Dan game ini sama sekali gak ngabisin waktu. Untuk main ini. Jadi ya. Untuk orang-orang yang sibuk kerja. Menurut gue ini adalah game yang cocok banget. Untuk dimainin. Semoga aja. Update ke depannya. Game ini akan banyak yang bagus. Dan ya bisa jangka panjang. Oke. Jadi gimana menurut teman-teman. Tentang permasalahan yang ada di Ragnarok Rebirth sekarang ini. Coba share di kolom komen ya. Oke. Mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka. Dislike kalau gak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax